Intro Untuk kegiatan Ramadan Dan sebetulnya masih sama dengan tantangan laku Di antaranya adalah dari kegiatan pagi Kuliah subuh Dan jemaah subuh Terus kemudian sore kajian Menjelangkan bahasa Dan malamnya ada sholat tarwe Di masjid di Mataram ini Sholat tarwe Dibagi Dua kali Yang pertama itu Sholat tarwe Seperti pada umumnya Kemudian yang kedua itu Sholat tarwe pada tengah malam Atau dua per tiga malam Yaitu dilakukan Jam dua sampai jam tiga Sehari sebelum masuk bulan Ramadan Itu beduk di masjid itu Ditabur bertalu-talu Dari jam dua sampai Menjelang waktu asal Nah ini sebagai pertanda Bahwa besok Masuk bulan Ramadan Karena Ini hanya untuk Melestarikan budaya Bahwa pada zaman dahulu Itu Belum ada Alat informasi Atau teknologi informasi Yang canggih Beduk ini ada Namanya Yaitu Kiai Dondong Riwayat dari beduk ini Bahwa dulu Ketika Kanjeng Sunan Kalijogo Berjalan-jalan Di daerah Pulau Progo Di daerah Kanubawang itu Ada Bisa namanya Dondong Di situ Ditemukan pohon bayam Yang besar sekali Nah kemudian Dicari siapa ini Pemilih pohon bayam Itu ternyata Itu yang memiliki Adalah seorang perempuan Yang bernama Nyai Brigit Atau juga dikenal Dengan nyai Dekat narapunya Berhenti Nah kemudian Oleh Sunan Kalijogo Ini pohon itu Di sebuah teman Bantang kayunya Agar dikirim Ke Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kerajaan Mataram Kemudian Kita sendiri Kulitunya Yang begitu Dengan berubah Bantang kayu Kemudian Dibuat sebagai Tengah Kaptuk Ini Maka Karena ini Berasal dari Tadi